Salah seorang anggota komplotan pengganjal mesin ATM yang tengah dibawa untuk diperiksa berusaha kabur dari mobil polisi. Petugas melepaskan tembakan ke udara dan bergumul dengan anggota komplotan penjahat itu saat akan meringkusnya kembali. Anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengejar seorang pria di dekat pintu perlintasan kereta api Indihang, kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu siang. Pria yang diduga bagian dari komplotan pengganjal ATM ini mencoba kabur dari mobil polisi yang tengah membawanya. Sementara temannya tetap ada di dalam kendaraan. Petugas pun akhirnya melepaskan tembakan peringatan sehingga pria ini menyerah. Pergumulan itu menjadi tontonan warga karena terjadi di dekat jalan yang ramai. Jadi yang lari itu ke sini itu satu orang ya? Satu orang, sudah lari gitu di sini. Lari sana? Lari lagi. Di kejaran polisi? Sama polisi ya. Polisi ya, tapi bajunya preman ya Pak ya? Perman semua. Perman semua ya? Gak ada yang pakai dinas kok. Senjatanya ada yang panjang Pak? Ada yang lurus, tapi dia itu udah cuma di sana aja kok. Oh ngamanin aja ya? Ngamanin, ngamanin. Warga sempat ini ya Pak ya? Warga juga kalau tahu mungkin ya... Ikut ya? Ikut juga. Kedua pria ini kemudian dibawa petugas kembali untuk menjalani pemeriksaan. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Balaya, Jawa Barat.